Salam untuk kita semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang seorang Samaria yang murah hati yang terambil dari Lukas Pasal 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31 Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita disini kepada seorang ahli Taurat yang datang untuk bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana ia bisa memperoleh hidup yang kekal dan setelah ada tanya jawab disitu lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita dalam ayat 30 jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatnya keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali siapakah diantara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambung itu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya kata Yesus kepadanya pergilah dan perbuatlah demikian dalam cerita tersebut Tuhan Yesus ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan ahli taurat tentang siapakah sesamanya manusia Tuhan Yesus memberikan jawaban dalam sebuah cerita dalam cerita ini ada orang ada seorang imam ada seorang lewi dan ada seorang samaria orang lewi dan seorang imam ini mereka adalah orang-orang yang sangat terkemuka di dalam agama Yahudi tetapi ternyata perilaku mereka sepertinya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertuhan karena ternyata ketika mereka melihat seseorang yang dirampok mereka memilih untuk mengambil jalan lain dan tidak mau menolong tetapi seorang samaria yang dianggap oleh orang Yehuda sendiri atau oleh orang-orang Israel sendiri sebagai orang-orang kafir sebagai orang-orang yang tidak patut disebut sebagai orang Israel dan tidak diakui sebagai bagian dari Israel malah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lewi dan juga oleh imam tersebut dalam cerita ini Tuhan Yesus sedang menggambarkan tentang sebuah kisah kemanusiaan yang sangat serius Yesus Kristus menunjukkan sebuah signifikansi yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus menggambarkan kisah kemanusiaan dalam realitas yang tidak menguntungkan ketika seorang ahli taulat datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang siapa khasnya samanya lalu Tuhan Yesus menunjukkan tentang sebuah kisah kemanusiaan yang tidak ada dalam situasi yang menguntungkan Orang Samaria ini ditempatkan dalam sebuah situasi nadir orang lain yang ada di hadapannya bukanlah orang yang berada dalam sebuah situasi yang kuat beruntung dan mengenakan mungkin akan mudah bagi kita kita menolong orang lain jika tidak merugikan kita dan akan mudah bagi kita untuk menolong orang lain jika orang tersebut tidak ada di dalam sebuah situasi yang malah itu mudah saja dilakukan tapi ketika sesama kita berada dalam sebuah situasi yang membuat kita kurang beruntung yang membuat kita rugi maka sepertinya kita adalah bagian dari orang-orang yang berteologi tetapi tidak bertuhan menjadi sesama adalah tugas yang berat kualitas kesesamaan seseorang ditakar dalam sebuah situasi yang ekstrim jadi apakah kita pantas disebut sebagai sesama oleh orang lain adalah ketika orang lain berada dalam sebuah situasi yang ekstrim berada di dalam sebuah situasi yang malah karena sesama dalam situasi apapun dia akan menunjukkan bahwa dia adalah sesama yang baik bagi sesamanya realitas kesesamaan diperhadapkan kepada pilihan mencari aman atau mengorbankan diri orang lewi dan juga imam tersebut mereka diperhadapkan dalam sebuah realitas kehidupan apakah mereka mencari aman atau harus mengorbankan diri sebenarnya sebagai seorang yang berteologi harusnya dia bertuhan dalam tindakannya tetapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan dia berteolog tetapi dalam tindakannya dia tidak bertuhan kesesamaan sejati bukanlah sebuah realitas tanpa situasi genting atau nihil atau resiko kesesamaan sejati itu diukur ketika sesama kita berada dalam sebuah situasi yang genting nihil dan beresiko dan resikonya mungkin saja adalah menuntut pengorbanan dari kita itulah kehidupan anda menginginkan sesuatu yang ideal tetapi ideal adalah cita-cita yang tak berpujung karena cita-cita dan realita bertolak belakang adik-adik menunjukkan sikap saling memelihara dan menolong manusia sekarang menunjukkan keegoisan yang hakiki dan bertanya seperti kain apakah aku menjadi penjaga adikku kadang-kadang teolog kita teologi yang kita percaya tidak berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan seharusnya teologi kita bergerak dari pinggir sama seperti seorang Samaria tadi yang menolong sesamanya meski dia tidak mengenal meski dia dianggap sebagai orang kafir oleh orang Israel sendiri tetapi dia telah menunjukkan walaupun mungkin dia tidak memiliki teologi yang baik tetapi dia telah menunjukkan dengan tindakannya bahwa dia pantas disebut sebagai orang yang bertuhan karena tindakannya terhadap sesamanya telah menunjukkan bahwa dia telah memperlakukan sesamanya sama seperti yang diinginkan oleh Kristus namun memang kadang-kadang kita sering seperti kain ketika ditanya oleh Allah kain dimana adikmu lalu kain menjawab apakah aku penjaga adikku ya seharusnya kain adalah penjaga adiknya dan seharusnya kita adalah penjaga sesama kita bukan malah menjadi serigala bagi sesama kita tidak ada keterangan yang jelas mengapa kedua pakar teologi ini mengambil bagian pinggir yang lain dari jalan itu ketika melihat orang yang sedang dalam situasi yang ekstrim William Barclay mengatakan imam ini adalah tipifikasi dari orang yang lebih mementingkan seremonial daripada hakikat kehidupan bertuhan sedangkan orang lewi adalah tipifikasi orang tidak rela berkorban dan menggaransi diri dari segala kesibukan sosial menciptakan distansi kedua orang ini mewakili wajah mahasiswa teologi dan para pendeta saat ini mereka sungguh paham tentang teologi tetapi ternyata mereka tidak melakukan sama seperti yang Allah inginkan menolong biasa dilakukan tetapi peta persoalannya akan berubah ketika mengetahui siapa yang ditolong mungkin kita juga bisa mengatakan saya suka menolong orang lain tetapi konsep itu peta itu dalam waktu yang sangat cepat bisa berubah ketika Anda mengetahui ternyata orang yang Anda tolong itu adalah seorang mungkin yang dalam pikiran Anda adalah orang yang tidak pantas atau lebih tepatnya dia adalah musuh Anda apakah konsep bahwa Anda suka menolong saya suka menolong masih bisa digaungkan ketika kita diperhadapkan dengan realitas dan mengetahui siapa sebenarnya yang harus ditolong ini sebenarnya untuk menyendir para imam, orang lewi, ahli taurat atau orang-orang Yahudi yang telah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh pandai dalam perteolog dan mungkin juga merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan tetapi mereka dipermalukan oleh cerita seorang Samaria yang telah menunjukkan kemerahannya kepada sesamanya pertolongan ini menunjukkan sebuah primasi praksis yang lahir dari sebuah pertimbangan rasional dan moral ini adalah sebuah sendiran bagi kehidupan orang beriman meski orang Samaria ini tidak mengafiliasikan dirinya dengan kepercayaan Yahudi atau kekristanaan oh ternyata ia lebih kristen daripada kita orang ini mungkin tidak mengafiliasikan dirinya dengan kepercayaan atau agama tertentu tetapi tindakan sosialnya telah mempermalukan mereka yang mengakui dirinya bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Allah dalam kenyataannya seorang heretik mempermalukan mereka yang mengerti tentang kebenaran heretik itu sebutan untuk orang Samaria kadang-kadang mereka dianggap seperti anjing oleh orang-orang Israel kebaikan tidak boleh dikurung dalam sekat-sekat rasiat karena ia bersifat universal tetapi alam keindahnya itu jika itu dilakukan oleh orang yang mengaku percaya untuk mengafirmasi kepercayaannya lalu apa yang harus kita lakukan jika demikian bergeraklah ke pinggir carilah mereka yang termarginalkan simpati tanpa empati adalah sebuah iman yang palsu dan omong kosong itu adalah pernyataan kita iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Albert Nolan mengatakan kata dan teori akan selalu tidak cukup iman bukanlah hanya sebatas cara bicara atau berpikir tetapi tentang sebuah cara hidup dan hanya dapat secara adik kuat diartikulasi dalam praksis hidup mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat hanya akan bermakna sejauh kita berusaha untuk hidup sebagaimana ia hidup dan menata kehidupan kita menurut nilai-nilainya jadi seorang yang dianggap adalah orang yang percaya kepada Kristus tidak cukup di dalam konsepnya bahwa ia percaya kepada Kristus tetapi harus diartikulasikan dalam praksis hidup yang nyata itu baru bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang berteolog dan juga bertuhan tetapi ketika anda berteolog saya berteolog tetapi dalam praksis hidup tidak ditunjukkan maka kita adalah bagian dari orang yang berteolog tetapi tidak bertuhan tidak perlu terlalu banyak berretorika tentang Kristus kita hanya perlu mereproduksi dia dalam masa dan hidup kita Kristus sendiri tidak menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang sekedar hanya untuk dipertahankan atau didukung tetapi sebagai sesuatu yang kita hidupi dan kita alami sesuatu bisa dikatakan benar atau dianggap benar jika diverifikasi dengan perbuatan yang benar kita hanya bisa dikatakan sebagai orang yang berteolog dan bertuhan ketika tindakan dan praksis hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berteolog dan juga bertuhan mudah-mudahan bagian ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!